Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kali ini mau menjahit matras ukuran untuk ukuran 180 x 200 dengan kain keniting Bedanya kain keniting ini Kalau kain keniting ya Ini agak jarang-jarang seperti ini Ini ada, disini ada Anaknya bang boy Ini kita lagi, pokoknya caranya lagi jahit sambil menantikan untuk buka puasa Kita jahitnya santai-santai tapi pasti Oke, buat yang mau servis silahkan bisa ke sini Di tempat servis mas Abdi Pokoknya kita lokasinya ada di Tangerang Dan untuk wilayah hanya Nah ini Jabodetabek saja Jadi kalau misalnya luar Jabodetabek Bukannya saya enggak mau melayani Tapi memang karena terbentur sama jarak dan waktunya Ini kalau kita jahit Sesuaikan tulis sama kainnya ya Kalau misalnya kainnya ini Ini ketemu merah Ketemu bukti sama Ini kontras masuk warnanya Masuk kontras warnanya Jangan lebih bagus Sorry ini saya pakai kamera depan Jadi Kemungkinan videonya agak kurang terang ya friend Kalau untuk kamera belakang itu sendiri Semoga lebih bagus Terima kasih telah menonton Agak mumpuk kayaknya Turang gemuk Lagi gemuk Oh lagi gemuk Jadi ini mesinnya udah dioprek-oprek Jadinya udah gemuk lagi Gini Tokus sama mesinnya Lihat yang pengen punya mesin ini Banyak yang nanya-nanya ke saya Berapa mas harga mesinnya Ya kalau misalnya untuk baru Kisarannya ya Berapa Kang Jugering Sekitar 4 tujuan ya Kang Jugering 47 ya Nah kalau untuk Barunya itu sendiri 47 jutaan Yang merek-merek siangwang Kalau misalnya Mau untuk yang second Sekitar 18,5 sampai 19,5 juta Silahkan bisa WA Kesini nanti kita carikan Biasanya Banyak Dari teman-teman yang Kemungkinan sudah Menggunakan mesin Otomatis Jadi dia Nggak pakai mesin Nggak pakai mesin manual Seperti ini Kalau ini kan Masuknya masih Mesin manual Kalau yang butuh pair Pair baru Juga Kan banyak yang Pada tanya-tanya Pair baru Pair baru Dari kita 750 Untuk kukuran nomor 1 Oke Untuk kukuran 180 x 200 Dan untuk kukuran 160 x 200 Kita kenanya 700 Beda 50 ribu Belum termasuk Untuk kukuran kirimnya Pokoknya kalau ada yang Nanya-nanya Mas per harga Perbisnya kena berapa Yaitu tadi harganya Kalau untuk kualitas Yang jelas Itu settingan Dari pabrik Bukan dari manual Kalau dari manual Itu sendiri Pasti kondor Dijamin Dijamin Kalau untuk manual Itu ya Kondor Goyang-goyang Kalau dimiringkan Itu goyang-goyang Tapi kalau untuk Pabrik Itu dijamin Kualitasnya Pasti kenceng Ramanya Kita lihat ini kain Keniting Keniting Ini namanya Keniting Kalau yang belum Paham Bahan Ini kain Keniting Namanya Jadi Sekelas sama Kain-kain Kain kasar Kalau mau lebih bagus Kain itu Kain wall Itu dijamin Insya Allah Bagus Dan untuk Ketebalannya Sendiri Tinggal tergantung Kainnya sendiri Kalau misalnya Mau lebih bagus lagi Ya busanya harus Lebih tebal lagi Begitu Nanti Kalau misalnya Busanya tipis Dia Terasa Di punggung Itu Terasa banget Makanya kita Paling minim Menggunakan Busa yang 3 cm Belum lagi Ketemu sama Kain Makanya itu Otomatis Ya paling minim 3 cm Sampai 4 cm Untuk ketebalan Busa sama Kainnya Itu sendiri Boleh balik Kepangga Balik Oke Oke Nanti Kepan-kepan Kita bahas lagi Buat Yang mau Tahu Kalau spring bed Matras Seperti ini Biar enggak Krek Pakai apa Kita kasih tahu Lain waktu Lain video Kalau misalnya Untuk Matras Sendiri Untuk Matras Seperti ini Ya Ini namanya Matras Kalau kemarin Yang kita bahas Itu Krek Sambungan Untuk Sorong Nanti Kita bahas Matras Kalau Matras Dia harus Pakai Ganjilan Seperti ini Ini namanya Supone Dia keras Sekali Untuk Krek Dijamin Dia enggak Krek lagi Kalau menggunakan Ini Ini untuk Matras Oke Yang belum Seperti ini Ini Seperti ini Ini namanya Mesin Biasa Itu kurang Bagus Kenapa Dibilang Kurang Bagus Karena Dia itu Pinggiran Sepringget Itu Tali Untuk Sepringget Itu Enggak Keisi Ini Hanya Untuk Nyambung Aja Kalau Misalnya Untuk Gaitan Pinggiran Disitu Sendiri Itu Kita Harus Menggunakan Mesin Dijamin Kalau Menggunakan Ini Pasti Tali-talinya Tinggirannya Dia Cantik Kang Aku Minta Tolong Ini Ini Kebuka Kang Pokoknya Jadinya Bagus Nah Yang Dimasuk Tali Pinggiran Sepinggir Jadi Bagus Nantinya Bisa Seperti Ini Kain Jadi Ngisi Di Dalam Gak Kempet Ini Kalau Misalnya Paga Menggunakan Mesin Biasa Tadi Ini Kempet Gepeng Kelebihan Mesin Corner Seperti Itu Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Punya Disarankan Untuk Punya Karena Biar Jahit Bagus Pada Sprint Itu Sendiri Biar 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 selamat menikmati mantap kan ngomong-ngomong boleh pada pulang mudik enggak kan boleh aku enggak boleh kan gimana kan katanya boleh kan enak ya kita harus jadi pejabat aja sambil diperiksa friend biasanya ini ada yang ketinggalan makanya saya minta tolong ini untuk dijahit kembali kalau yang lain bagus ya tapi semuanya enggak ada sama sekali bagus semua kalau misalnya untuk jahit apa namanya menggunakan mesin konar ini seperti ini ragi enggak ada riput-riputnya makanya menggunakan mesin konar itu sendiri lebih bagus daripada mesin manual pokoknya harus kita yang masih apa namanya ingin memperbaiki servis atau servis di rumah membuka servis di rumah ya itu diwajibkan kalau bisa menggunakan mesin konar seperti ini kalau dia enggak pakai mesin konar seperti ini nanti jahitannya itu bengkok bengkok juga tidak pasang itu ada yang lewat kalau misalnya list ini itu dia harus disudut seperti ini di pinggiran atas atau di pinggiran bawah jadi enggak ada mesin yang disini kalau ada orang yang apa namanya yang jahitannya misalnya seperti ini dia tariknya seperti ini berarti tahapannya masih awal orang itu belum tahu untuk pengerjaannya lebih bagus ya seperti itu harus belajar dulu karena tanpa belajar kita tidak bisa apa-apa harus tahu ilmunya harus tahu triknya di sini saya kasih contoh buat teman-teman semua yang ingin usaha servis sofa sama servis springbed kalau bisa yang mau servis springbed harus punya mesin seperti ini kalau untuk kasur lantai itu bisa menggunakan mesin manual masih bisa diakalin lah ya tapi kalau untuk springbed sendiri kalau untuk akal-akalan kayaknya susah soalnya kalau misalnya dia harus nge-zoom ini di sini misalnya dia menjahit keluruhan dia hanya sisakan separuh pas begitu dia masukin pernya dia tarik itu nge-zoomnya itu enggak bisa rata seperti ini kalau pun rata itu kerjanya wah benar-benar ekstra keras lihat terima kasih 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 teman-teman terima kasih 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 terima kasih